Intro Sobat Medcom, kita sudah bersama dengan Mas Bukur Ruka Indi Selamat ya Mas, tadi, wah hebat banget Suka-dukanya gak sih dari umur 15 tahun, berlatih, terus pasti banyak kendala yang dihadapi Boleh diselesaikan gak sih Mas Bukur, apa aja kesulitan ini Supaya menginspirasi temen-temen di luar sana yang baru ngeliat sosok Mas Bukur nih Kendala yang tentunya ada ya, pertama kalau saya bermain Mungkin kan, mungkin merasa kasihan lain sebagainya Karena kalau mau bermain dengan saya itu kadang-kadang temen-temen itu pada ragu gitu ya Tapi justru dengan ada seperti itu bagi saya itu justru memotivasi untuk membuktikan bahwa Walaupun saya seperti ini, bahwa saya adalah bisa Nah itu bagi saya ini, asalnya mungkin tak akan terupakan Luar biasa bagi saya bisa bermain di sini Menurut-menurutnya adalah luar biasa lah ini Dan nanti ke depannya akan maju ke ASEAN Para Games ya, di 2019 Kalau dipertandingkan, udah bisa dipanggil lagi Ya kita akan persiapan ke ASEAN Para Games Dan juga kita perlu mempersiapkan kita mudahan Kalau untuk politi ada di depan Amin Ada pesan-pesan gak sih buat ASEAN Para Games ke depannya Mas Bukur pengennya kompetisi ini? Untuk orang disabilitas itu lebih apa yang kurang? Kalau sekarang sih, kalau menurut saya ini udah bagus lah Kurang apalagi tinggal para disabilitasnya yang bergeruti dan olahraga prestasi ini Tinggal sekarang itu sungguh-sungguh kerja keras, serius Tinggal kita sekarang karena semuanya juga akan didapet lah dari masyarakat, dari komunitas, dari media, dari semua sekarang Sudah dipasilitas lagi? Sudah iyalah Jadi tinggal meningkatkan? Tinggal ya tinggal kita aja sekarang Oke, siap Terima kasih banyak, masyukur, sukses terus, maju Indonesia Terima kasih Ini sih nonton kayak gini, karena kan gak punya penontonnya jauh sekali ya Seru semuanya seru, semuanya setid dan penontonnya makin banyak makin hati Terharu banget soalnya kita kan jarang melihat di event-event kayak gini Ini sih sebenarnya acaranya bagus banget ya Karena kan ini untuk acara ASEAN Para Games Di mana yang berkebutuhan khusus bisa menyalurkan wakannya di sini Dan kita di sini justru bersyukur untuk Indonesia ngadain ini jadi spesial juga Jadi tamu di Indonesia Orang-orang yang berkebutuhan khusus tapi mereka kemestirnya yang benar-benar lebih dari kita Dan appreciate banget pemerintah ini sekarang benar-benar menjunjung tinggi mereka Kedepan yang pastinya lebih banyak lagi yang ikut, jangan minder karena sesuatu kekurangannya Tapi kan di samping kekurangan itu kan para-para games ini kan punya kelebihan yang bisa membuat orang lain kesadar Di sini seru banget ke ASEAN, karena ASEAN Para Games itu yang ketiga di dunia, tetap di Indonesia Dan semoga lebih baik lagi buat Indonesia Semoga terus lebih baik ke depannya buat orang lain Kedepannya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih sering lagi event-event kayak gini Supaya kaum pencantian yang disabilitas bisa berkreasi Hai, maaf siapkan itu Kedepannya berkebut Kedepannya berkebut Kedepannya berkebut Terima kasih telah menonton!